Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Ukti Solehah Berhubung sekarang itu hari internasional hijab Solidaritas Diatat singkat dengan IHSD Kami dari kemuslimahan FSIS Kia Menyampaikan konten hari ini Nanti ada disampaikan oleh ketua kemuslimahan kita Yaitu wanita utami dari FSIS Kia Nah sebelumnya mungkin ada yang bertanya gitu kan Kok hari peringatan hijab rasanya banyak sekali Ada juga kemarin hari hijab sedininya Ada juga menutup aurat atau gemar Gerakan menutup aurat kemarin sudah ada aksinya Dan sekarang disebut dengan hari internasional hijab Solidarity Diatat Kita tahu bahwa muslimah ini wajib menutup aurat Karena dalam surat Al-Azab Ayat 5-5 sudah ditetapkan Sudah diwajibkan kepada para muslimah Atau kaum hawa untuk menutup auratnya Nah salah satunya Ini sejarah tentang IHSD Banyak sekali sejarahnya yang terjadi Itu pada tanggal 4 September Itu di London 2004 Nanti akan diceritakan oleh tim kemuslimahan Dari ketua kemuslimahan FSIS Kia IHSD atau International Hijab Solidarity Day Adalah sebuah aksi yang dibelakar belakangi oleh Keputusan pemerintahan London yang melarang para mahasiswanya Menggunakan singgol khususnya muslimah yang menggunakan hijab Sehingga lahirlah konferensi London pada tanggal 4 September Dan kota London ini melarang mahasiswa untuk melakai hijab Nah kota unaga mari kita lihat alasannya kenapa Kota London melarang mahasiswa untuk Banyak menggunakan simbol-simbol keagamaan Dan banyak yang memprotes keputusan tersebut Ini dihadiri oleh 300 delegasi Dari 102 organisasi di Inggris dan 35 negara lainnya IHSD ini awalnya hanya dilakukan di 4 negara saja Seperti Turki, Perancis, Jerman, dan Tunisia Karena di negara-negara tersebut Para muslimah berhijab seringkali mendapat diskriminasi dan kesulitan Nah banyaknya perempuan yang menggunakan hijab Dihentikan dari sekolah Sementara wanita Turki yang muslim Tidak diberikan perawatan medis yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Jika memakai hijab Nah itu yang terjadi di 4 negara tersebut Salah satunya seperti tadi Perancis, Jerman, Tunisia, dan Turki Pada akhirnya menetapkan konferensi yang berlangsung di Pembuatan Inggris, London Menghasilkan sebuah petisi dukungan terhadap Jilbab Seluruh peserta konferensi juga sepakat Menetapkan Hari Solidaritas Jilbab Internasional atau IHSD Dan rencana aksi untuk tetap membelah hak wanita muslim Mempertahankan busana taku amatkah Mereka juga bersepakat akan mengorganisir upaya-upaya individu Dan organisasi-organisasi di Eropa Serta di seluruh dunia untuk mempertahankan hak berjilbab Bagi Hasil konferensi London itu Yang pertama Menetapkan dukungan terhadap hijab Yang kedua Penetapan 4 September Sebagai internasionaliti hijab solidaritas D Yang ketiga Rencananya aksi untuk tetap membelah hak wanita muslim Mempertahankan busana takwa mereka Aku dan hijabku Pengusaha Pengusaha muslimah yang sukses Juga taat kepada perintah Allah Melaksanakan kewajiban Dengan beribadah kepada Allah Juga menutup Allah Kan tadi dengan HISD tersebut Atau disebut dengan Internasional Solidaritas D Nah Untuk sejarahnya Teman-teman bisa lihat juga nanti Atau dilihat juga di Google atau YouTube Itu lebih banyak lagi sejarahnya Karena disini kami cuma menyampaikan sejarah tentang HISD tersebut Itu tadi udah dicerita Teman-teman semua Yang mau pakai hijab Yang mau udah menutup aurat Yuk lah mulai untuk hijrah gitu kan Karena kita sudah diwajibkan untuk menutup aurat Apalagi kamu hawa Salah satunya Apalagi di Indonesia itu sangat mendukung Selali untuk para wanita Atau para muslimah untuk menutup aurat Terus itu rasanya kita tinggal di Indonesia Kita masih diberikan kesempatan Untuk bisa menutup aurat kita Nah buat kalian teman-teman semua Saudara-saudari yang muslimah Ayo kita melah hijab Untuk menutup aurat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!